Terima kasih. Nanti gue bilang, Natal itu orangnya gak pernah ngomong, gak pernah ngomong, jadi ya begini, lu gak mau nanyain apa juga? Gak apa-apa gitu. Gak apa-apa, doain aja tuh yang terbaik buat kita semua. Tapi setelah kejadian itu gimana sih dulu? Kejadian apa? Si kelak kita viral podcast sama Suya, mungkin seperti apa? Ya gak gimana-gimana ya, semuanya udah clear gitu loh. Jadi gak ada yang saling menyudutkan satu sama lain, memang baik-baik aja ya. Memang di situ di podcastnya itu tuh, aku gak saling menyudutkan satu sama lain, cuma hanya ingin mengenal imikasi yang ada di Buda Mayan. Sempet kejadian gak melihat podcast yang di Buda Mayan? Ya gitu lah, pokoknya doain aja yang terbaik ya. Tapi karena tau lebih maaf banget ya, maaf lagi sebelumnya. Di situ kan udah bilang kayaknya sakit hati banget, mungkin dulu, Kak, apa sih yang bikin yang sama Putri itu kayaknya masih gitu loh. Makanya nonton KUYA-KUYA TV, di situ udah ada di situ. Aku udah ceritain semuanya. Aku udah ceritain semuanya di situ. Tapi sama ini hubungan mustikasi dengan Bu Putri, dikhususnya Bu Putri ya. Baik-baik aja. Jadi sudah clear ya, Pak. Udah clear. Percuma, kamu pada yang mau nanya-nanya apa, biasanya dibilang baik-baik. Sama Bu aja begitu. Gak ketemu, gak ketemu. Apa? Gak ketemu, Bu Pagi juga. Udah ketemu, baik-baik aja. Clear semuanya. Apa yang bisa ngeliat sama Putri, Pak, sendiri? Emang dari sebelum podcast juga udah saling minta maaf, Pak. Jadi, maaf ya kalau menyinggung perasaan Bunda dan lain-lain. Yaudah, sama-sama minta maaf. Bundanya juga minta maaf. Pokoknya, Bunda ini masih banyak belajar lah. Intinya, ya. Jadi kalau Pak Teputri sendiri menunggu waktu untuk meminta maaf secara ini. Jadi itu gimana? Ya, pokoknya intinya berada. Bukan peminta maaf. Terima permintaan maaf. Apa nih, tuh? Di salah satu artikel, di dua orang lain. Lu pernah ngomong kayak gitu, dia. Dia-nya salah, dia. Artikelnya salah. Artikelnya salah, artikelnya salah. Gak, gak apa-apa. Soalnya kalau misalnya... Mereka baik-baik aja, Pak. Kalau misalnya minta maaf, memang dari dulu selalu ngomong minta maaf. Kalau Bunda ada salah, Bunda masih belajar. Selalu, ya. Setiap aku peluk putri, selalu aku minta maaf. Bunda masih banyak belajar. Tolong di pengerti, gitu. Karena memang sebelumnya juga aku kan bukan, ya, single gitu loh. Belum bisa, belum menjadi ibu yang sebenarnya. Jadi masih banyak belajar. Kalau single-semiu, tampakannya gimana sih, Bunda? Apa? Kalau single-semiu, tampakannya gitu? Lagi sibuk kali ya? Lagi sibuk, ngobrolnya sama dia. Lagi sibuk itu kali. Lagi sibuk kerja. Tapi, selamat menikmati komentar gak mengenai... ...di media sosial. Lagi sibuk kerja. Masih, maaf. Masih tinggal di... ...untang... Masih bersama-sama apa ya? Sibuk? Sibuk? Ya, sibuk gak? Sibuk. Lagi bisa-bisa juga. Ini biskau masih sama putri aja. Maksudnya ada kurang komunikasi aja antara kalian semua. Sebenarnya cuma masalah kecil. Gimana sih? Gak ada kurang komunikasi sih. Tapi selalu ngomong sama putri, kalau ada apa-apa cerita sama bunda. Udah bisa aja. Dekat banget. Kalau Aiki, Aiki baik banget. Selalu pengen bikin bundanya itu tertawa terus. Kalau Aiki tuh the best. Jadi dia ngelawak mulu, dikit-dikit, bunda, bunda, masa iya gini-gini-gini? Jadi bundanya ketawa lagi. Biasanya kalau masuragi komunikasi, penjelasannya seperti apa-apa diomongkan. Ini jadi kayak konsumsi publik. Jadinya ya diwati, jadi sifat-sifat ketawa, begitu. Dan putri juga suka berdibilangan alam berhubungan gitu sama netizen. Itu mungkin seperti apa-apa ya? Ya, apa-apa yang mau ngomongin, ya? Netizen begitu. Ya, apanya, janganlah netizen jangan ngomong kayak gitulah. Jakat, gak boleh kayak gitu. Kita perlu buat baik aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.